Video kali ini saya akan membahas tentang beberapa kesalahpahaman para youtuber ya ini ada dua kesalahpahaman dan kesalahpahaman ini ya itu sudah pernah saya alami juga gitu ya jadi yang pertama itu apa email jadi ketika saya melihat channel youtuber-youtuber lain itu bilang ketika mau pendapatan ini itu akan masuk ke rekening itu akan dapat email tapi ternyata saya sudah tiga kali kejian dan itu tidak dapat email ibaratnya gitu ya tidak dapat email jadi kalau misalkan teman-teman itu nunggu email pemberitahuan dari email menurut saya itu perjumlah saja gitu ya karena saya sendiri tidak dapat email saya sudah coba di spam di apa-apa itu apa namanya tidak terkirim atau apa itu ya di bagian email-email itu kan ada email spam ada email apa namanya yang masuk ke sampah atau apa itu semuanya itu tidak ada tapi pendapatan saya tetap masuk rekening gitu ya jadi teman-teman saya ingatkan tidak perlu cek email gitu ya tidak perlu cek email saya ya ketika mau batas pencairan youtube ya sudah mau batas pencairan youtube yang saya cek itu cuma ini google adsense apakah ada tulisan pembayaran otomatis tertunda ada potongan pajak ini sudah ada ini apa belum gitu nah kalau sudah ada itu teman-teman bisa langsung cek ke ATM nah kenapa begitu karena di pendapatan saya yang pertama dan kedua ketika ini tulisannya masih tertunda itu otomatis belum masuk rekening tapi kali ini hari ini ya pembayaran ini masih tertunda dan uangnya itu sudah masuk rekening ya pembayaran otomatis tertunda tapi uangnya sudah masuk rekening nah jadi saya mengalami ini itu baru pertama kali ya pembayaran otomatis tertunda tapi uangnya masuk rekening ini baru pertama kali sebelumnya saya belum pernah mengalami ini jadi kalau misalkan teman-teman mulai sekarang kita ya kita ingat-ingat mulai sekarang kalau sudah ada tanda ini teman-teman bisa langsung cek ke ATM gitu ya bisa langsung cek ke ATM atau kalau misalkan teman-teman punya apa namanya SMS banking atau apa itu yang pakai online itu mungkin bisa akan langsung bisa langsung dapat pemberitahuan mungkin gitu ya tapi karena saya saat ini belum punya jadi belum bisa tahu ya jadi terpaksa ngecek ke ATM gitu nah intinya seperti itu ya yang pertama email itu bukan jaminan ya tanpa email pun itu tetap bisa dapat tetap uang tetap bisa cair itu yang pertama karena saya tidak dapat email tapi uang saya cair kemudian yang kedua kadang tidak perlu menunggu pembayaran otomatis ya pembayaran otomatis tertunda pun pendapatan sudah masuk itu yang kedua yang ingin saya sampaikan jadi teman-teman silahkan di cek ketika posisinya sudah seperti ini kurang lebih demikian video saya kali ini semoga tidak ada yang salah paham lagi buat teman-teman ya dan semoga ini bisa mencerahkan gitu apa namanya buat teman-teman buat tambahan pengetahuan buat teman-teman tambahan referensi gitu ya kurang lebih demikian terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai 象 terima kasih sudah menonton